Halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Vels Lifestyle terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini sebelum ini kita dikejutkan dengan isu Hadi Awang Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang dikatakan tidak beradab ataupun mungkin kita boleh cakap biadab terhadap Raja-Raja Melayu terhadap Tita Sultan Selangor itu sudah pasti menjadi sebutan atau menjadi cakap-cakap ramai orang sedara-sedara mungkin ada yang tanya adakah Hadi Awang bakal ditangkap ataupun dikenakan tindakan undang-undang namun sedara-sedara terkini satu lagi kejutan kali ini Tita Sultan Kedah yang pasti menggemparkan ramai pasti mengejutkan ramai ini tidak ada kaitannya dengan Hadi Awang tetapi perkongsian daripada artikel FMT Sultan Kedah Tita Kerajaan Semak Struktur Mahkamah Syariah Sultan Salehudin Sultan Badlisya bertita Kerajaan perlu menambah baik kedudukan jawatan hakim Mahkamah Syariah agar setanding sistem digunakan Mahkamah Sivil Sultan Kedah Sultan Salehudin Sultan Badlisya menitahkan kerajaan menyemak semula struktur Mahkamah Syariah seperti sistem hierakinya supaya memberi luang memberi lebih ruang keadilan kepada pihak berkenaan Sultan Salehudin bertita Kerajaan juga perlu menambah baik kedudukan jawatan hakim Mahkamah Syariah agar setanding sistem digunakan di Mahkamah Syariah Selain aspek pembangunan dan fiskal Beta ingin memberi penekanan kepada aspek kehakiman negeri yaitu institusi Mahkamah Syariah Sebagai langkah pemeriksaan Penubuhan Mahkamah Syariah hendaklah diletakkan dalam undang-undang tubuh Kerajaan Kedah sebagaimana Mahkamah Sivil disebut dengan jelas dalam Perlembagaan Persegetuan titahnya menurut berita harian Baginda bertitah demikian sempena istiadat perasmian pembukaan sidang dun Kedah bagi mesyuarat pertama penggal kedua Selain itu Baginda juga mahu usaha pemeriksaan berkenaan disegerakan demi memartabatkan ketinggian institusi Mahkamah Syariah di Kedah Beta berpendapat tiada siapa yang akan lebih membela nasib negeri ini melainkan rakyat negeri ini sendiri Pembentukan jiwa rakyat yang dicintakan negeri haruslah dipupuk supaya rakyat tanpa mengira kaum yang menyandang jawatan penting tidak melupakan negeri menjadi tanah tumpah darahnya titahnya Media sebelum ini melaporkan 7 seksyen termatub bahwa enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah 2014 didapati menyamai atau hampir menyamai enakmen kanun jenayah syariah dalam kurungan 1 Kelantan 2019 yang dibatalkan Dalam hal itu Sultan Saliuddin mengingatkan semua adun memahami peranan hakiki mereka sebagai penggubal undang-undang supaya tidak menyimpang matlamat asal Kuasa Dewan ini dalam menggubal undang-undang meliputi perkara termaktub dalam senarai negeri dan senarai bersama Perlembagaan Persekutuan Untuk menjadi seorang penggubal undang-undang berwibawa semua ahli Dewan harus turun padang menyelami masalah rakyat dan terbuka mendengar pandangan semua pihak titahnya baginda Berkongsen daripada FMT Sultan Kedah Tita Kerajaan Semak Struktur Makama Syariah Ini pasti satu titah yang menggembarkan ramai Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu Info hangat disediakan di dalam channel ini Satu lagi keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan mengejutkan Midi Nyasin dan Perikatan Nasional seperti yang kita sudah tahu terutamanya kepada penyokong Midi Nyasin yang pasti kecewa selepas Midi Nyasin dituduh semula pada tahun lepas pada bulan Ogos kalau saya tak silap Midi Nyasin dibebas dan dilepaskan dibebaskan daripada pertuduhan rasuah dan yang terkini sekali lagi Midi Nyasin dituduh semula nah saudara-saudara dalam satu artikel daripada Malaysia kini Muhyiddin 77 tahun ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 didakwa menggunakan kedudukan untuk suapan RM 232.5 juta daripada tiga syarikat yaitu Bukhari Ikwiti Sendrian Berhad Nepturis Sendrian Berhad dan Mamfor Sendrian Berhad serta ahli perniagaan Azman Yusuf bagi bersatu dia dituduhkan melakukan perbuatan itu di pejabat Perdana Menteri bangunan Perdana Putra Putrajaya diantara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 dia juga berdepan tiga tuduhan menerima wang hasil aktiviti haram yang semuanya berjumlah RM 200 juta sesulahan empat pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut seksion 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM di bawah tajuk besar artikel daripada Malaysia kini Muhyiddin tidak boleh rayu ke mahkamah persegetua kenyataan dari pendakwaan undang-undang itu tidak membenarkan Muhyiddin membuat rayuan ke mahkamah persegetuaan kerana kes rasuah utamanya bermula di mahkamah sesion kata seorang anggota pasukan pendakwaan timbalan pendakwa ya Wan Syahrudin Wan Ladin berkata di mahkamah sesion Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi berhubung kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap Muhyiddin Yassin dia berkata kes itu masih kekal di mahkamah sesion selepas mahkamah rayuan memerintahkan ia dikembalikan semula ke mahkamah sesion untuk tindakan lanjut pada perbicaraan dihadapan hakim mahkamah sesion Azura Alwi dia berkata rayuan terakhir bagi kes di mahkamah sesion adalah di mahkamah rayuan sahaja mengikut seksion 87 akta mahkamah kehakiman CJS 1964 peruntukan tersebut menyatakan bahwa sebarang rayuan yang timbul daripada sesuatu perkara di mahkamah sesion hanya boleh dibawa ke mahkamah tinggi dan berakhir di mahkamah rayuan pada 28 Februari lepas mahkamah rayuan membatalkan keputusan mahkamah tinggi KL yang melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada empat pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Janawi Bawa bagaimanapun pada hari berikutnya MP Pago Muhyiddin Yassin memfailkan rayuan ke mahkamah persekutuan wansyarudin memberitahu bahwa alasan rayuan Muhyiddin ke mahkamah tertinggi tidak diketahui mengikut undang-undang dan adalah bertentangan dengan seksion 87 CJE bagaimanapun pegawai Muhyiddin Hisham Teh Pohtek menyangkalnya dengan alasan rayuan boleh dibuat ke mahkamah persekutuan karena rayuan di mahkamah rayuan adalah berhubung permohonan semakan di mahkamah tinggi yang bukan rayuan terhadap keputusan mahkamah sesion nah saudara-saudara yang amat dihormati semua artikel ini menyebut lagi presiden bersatu itu merayu keputusan mahkamah rayuan pada 28 Februari yang membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan mahkamah tinggi yang melepas dan membebaskan dirinya dalam keputusan sebulat suara itu panel tiga hakim mahkamah rayuan kemudian mengarahkan kes berkenaan dikembalikan semula ke mahkamah sesion menurut hakim mahkamah tinggi terkilaf apabila memutuskan empat pertuduhan berkenaan tidak mendedakan sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengurus pada 15 pada 15 tahun lalu mahkamah tinggi membebaskan Muhyiddin atas empat tuduhan menggunakan kedudukan untuk rasuah 232 perpuluhan 5 juta bagi bersatu selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan tuduhan terbabit saudara-saudara yang dimati sekiranya perkara ini akan sampai ke peringkat yang lebih serius adakah Muhyiddin Yassin akan menimpa mengalami nasib yang sama seperti Najib Razak saudara-saudara apa komen anda sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini